Intro Sahabat Tacaab kita kembali lagi di segmen kedua ini Saya akan menampilkan seorang narasumber Yang tadi sudah mengikuti lomba tatarias atau make up cantik di hari raya temanya Nah sahabat saya akan perkenalkan inilah Aca panggilannya Siapa ya nama lengkapnya Kansa Agnia Zafir Oke Kansa terima kasih sudah menjadi narasumber di acara Tacaab Nah sekarang bagaimana perasaan Kansa menjadi seorang juara di make up cantik untuk hari raya Pertamanya sih deg-degan ya pas waktu lagi make up Apalagi pas detik-detik terakhir deg-degan banget Tapi pas udah diumumin senang akhirnya senang banget Ya semua pasti merasa senang ya pesan sahabat Siapapun dia kalau merasa sudah menang pasti rasanya bahagia Padahal detik-detik atau awal mau ikut lomba itu rasanya sudah tidak karuan Nah sekarang kita gali lagi bagaimana Aca mempresentasikan menjadi seorang juara Si do the best aja buat lakuin hal terbaik yang kamu bisa Jujur dalam berkarya Lalu apa lagi ya Have fun Ya do it passion with your passion gitu deh pokoknya Ya para sahabat ternyata melakukan segala sesuatu itu butuh juga sangat dibutuhkan kejujuran Melakukan yang terbaik secara ikhlas Dalam kata lain kerja ikhlas kerja cerdas dan kerja tenta Untuk selanjutnya mengenai kosmetik yang digunakan Tadi kan temanya adalah tampil cantik di hari raya Nah itu penggunaan kosmetiknya seperti apa ya dengan tema yang tadi ditampilkan Untuk konsepnya sih natural aja tapi tetap fresh terus lebih glowing kali ya Karena kan ini hari raya jadi kalau misalnya ketemu orang-orang terdekat Ketemu orang-orang waktu hari raya itu kita harus tampil fresh Terus segar juga terus cantik pastinya Nah itu ada tips juga para sahabat dari TACAP Sebentar lagi kita menjelang hari raya Idul Fitri Sehingga tips ini cukup untuk informasi bagi para sahabat TACAP Oke sahabat TACAP dimanapun Anda berada Semoga tips dan trik yang disampaikan oleh Aca Nama panggilannya atau nama lengkapnya Hansa Agnia Zafir Yang hari ini di acara Lomba Makeup Cantik di hari raya IPMI selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih Dan para sahabat terima kasih atas perhatiannya Bye bye